Xiaomi Redmi Note 12 5G sudah resmi meluncur di peridavan dalam hal ini Xiaomi mengkonfirmasi bahwa Redmi Note 12 akan hadir bersama dengan varian Pro dan Pro Plus di pasar ini. Selain itu perusahaan telah mengkonfirmasi tanggal peluncuran HP Xiaomi terbaru pada 5 Januari untuk pasar peridavan. Jajaran Xiaomi Redmi Note 12 yang akan datang terdiri dari Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, dan Redmi Note 12 Pro Plus 5G. Xiaomi meluncurkan seri Redmi Note 12 Pro khusus untuk segmen kelas menengah. Sementara Xiaomi telah mengkonfirmasi beberapa detail tentang siris Redmi Note 12. Ketiga perangkat tersebut telah meluncur di Cina dalam beberapa waktu lalu, hal ini memberi kita gambaran tentang detail spesifikasinya. Smartphone siris Redmi Note memang cukup populer di pasar India karena fitur yang mereka tawarkan dengan harga bersahabat. Tahun ini model standar dalam jajaran baru Redmi Note 12. Sudah resmi hadir melalui Amazon dan Redmi Note 12 Pro 5G serta Redmi Note 12 Pro Plus 5G akan tersedia di Flipkart. Buat kalian yang belum tahu ponsel ini bakal masuk ke Indonesia juga. Untuk perilisannya tunggu saja tanggal yang pastinya karena ponsel ini juga sudah masuk sertifikasi TKDN Indonesia. Tidak akan lama lagi launching di Indonesia. Sesuai dengan laporan terkini, perangkat mendapatkan spesifikasi kuat yang dapat mendukung berbagai aktivitas mobile secara lebih maksimal. Berikut ini spesifikasi lengkap dari Redmi Note 12 5G. Sisi desain menjadi salah satu daya tarik pada review Xiaomi Redmi Note 12. Menurut kami, Xiaomi membawa perubahan desain yang radikal di Redmi Note 12 ponsel menggunakan konsep yang berbeda. Dengan dukungan elemen kekinian yang membuat tampilannya stylisi. Perubahan juga terlihat pada desain housing kamera dari Redmi Note 12 yang kini tampil lebih simple dan elegan. Sama seperti smartphone kekinian lainnya, Redmi Note 12 kini menggunakan frame flat dengan vinci hinkrom yang mengkilap. Jika dilihat dari depan smartphone ini tak jauh berbeda dengan pesaingnya dengan desain layar pancol, dipadukan dengan bezel yang lumayan tipis. Meski demikian bezel, bawah layar masih cukup tebal. Salah satu kelebihan Xiaomi Redmi Note 12 ini adalah sudah dilengkapi dengan kemampuan tahan debu, dan cipratan air dengan sertifikat IP53. Build quality smartphone ini juga terasa kokoh kuat dan mewah saat digenggam frame yang diusungnya terbuat dari bahan polikarbonat yang cukup tebal. Ukuran Redmi Note 12 juga cukup pas digenggam dengan bobot mencapai 188 gram. Redmi Note 12 ini tersedia dalam 3 varian warna black print dan blue. Bagian depan smartphone ini terdapat AMOLED 120Hz Full HD+, berukuran 6,67 inci. Dengan kecerahan layar sampai 1200 nits dan HDR10+. Layar smartphone Xiaomi Redmi Note 12 ini cukup tangguh dengan kaca anti-gores dari Corning Gorilla Dress 5, yang masih diperkuat dengan screen guard yang sudah terpasang dari pabrik. Meski demikian, pemasangan tempered glass tambahan tetap dianjurkan guna meminimalisir risiko layar cah saat terjatuh. Tombol volume rockers dan tombol power yang terintegrasi dengan fingerprint sensor ditempatkan di sisi kanan ponsel Xiaomi Redmi Note 12 ini. Sedangkan bagian belakang ponsel Xiaomi Redmi Note 12 ini terdapat 3 kamera atau triple camera, serta LED flash dan logo Redmi pada bagian kiri bawah. Sisi perangkat lunak Xiaomi Redmi Note 12 ini menggunakan sistem operasi Android 12 dengan balutan antarmuka MIUI 13. Performa mungkin menjadi sektor yang diunggulkan pada review Xiaomi Redmi Note 12 oleh kami kali ini. Smartphone dengan layar AMOLED 120Hz termurah ini dipersenjatai dengan SOC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 berfabrikasi 6nm. Ponsel dipadukan dengan memori RAM sebesar 4 dan 6GB berjenis LPDDR4X. Internal ponsel menggunakan 128GB UFS 2.2. Pemilihan SOC Snapdragon 4 Gen 1 ini mungkin terdengar agak aneh karena pendahulunya ditenagai Snapdragon 680. Yang performanya lebih stabil tetapi SOC Snapdragon 4 Gen 1 tentu lebih baik dari Snapdragon 680. Meski bukan yang paling kencang di kelasnya, kinerja Xiaomi Redmi Note 12 ini sudah lebih dari cukup. Untuk kebutuhan komunikasi sehari-hari dan sosial media. Namun untuk kebutuhan performa yang lebih intensif seperti edit video, edit foto, dan multitasking Redmi Note 12 sudah lumayan bagus. Skor antutup ponsel ini tembus sampai 365 ribuan. Yang mana skor antutup ponsel ini sudah hampir menyamai dengan Snapdragon 695. Walaupun masih di bawah dan hampir setara dengan Dimensity 810. Beralih pada segmen lain tak bisa dipungkiri bahwa lini kamera dari spesifikasi Redmi Note 12 kali ini. Juga menjadi bagian penting yang akan saya turut bahas mendalam. Yang masing-masing memiliki kekuatan sensor lensa 48MP. 8MP ultrawide dan makro 2MP. Kamera utama yang diusung oleh spek Xiaomi Redmi Note 12 ini berkemampuan rekam video 1080p. Sehingga tak heran jika hasil video rekamannya begitu smooth dan tampak berkesan sinematik. Di samping itu Xiaomi Redmi Note 12 akan menawarkan satu kamera depan 13MP. Yang mana dilengkapi rekaman video 1080p pada 30fps saja. Menariknya nih versi global ternyata masih menyediakan fitur ultrawide. Jadi kami rasa untuk versi Indonesia sepertinya bakal dibekali fitur ultrawide. Untuk selfie kamera ponsel ini ponsel juga dibekali kamera depan 13MP. Yang mengalami peningkatan dari versi Cina yang cuma 8MP. Kemudian untuk mendukung aktivitas lain, ada juga beberapa fitur koneksi jarak dekat seperti Bluetooth 5.2, Infrared Park, Audio Jack 3,5mm, USB Type-C, dan USB On The Go. Sayangnya pada Redmi Note 12 ini tidak disediakan slot microSD dan speaker masih mono. Sehingga pengguna mau tak mau harus memakai 2 kartu SIM sekaligus dan kualitas speaker kami anggap biasa saja. Dukungan baterai berkapasitas 5000 mAh. Pengisian daya baterai Xiaomi Redmi Note 12 terbilang cepat dengan dukungan fast charge 33W. Menginjak pada sesi paling akhir dari review kali ini, kita akan mengulas terkait soal informasi harga Redmi Note 12 terbaru. Tentu saja murahnya harga HP Android ini tak bisa dilepaskan dari kemampuan dan fitur yang dibawanya. Serta segmentasinya sebagai ponsel kelas menengah. Smartphone ini sudah resmi dirilis di pasaran global dengan harga mulai 2 jutaan rupiah. Bagaimana menurut kalian apakah harga ini sudah cukup murah dan layak buat dibeli di tahun 2023? Secara umum, Xiaomi Redmi Note 12 adalah sebuah smartphone dengan kualitas layar terbaik di kelasnya memberikan pengalaman visual yang imersif. Smartphone ini menawarkan dukungan layar sudah AMOLED refresh rate 120Hz dan juga chipset bertenaga Snapdragon 4 Gen 1. Hal minus dari ponsel ini tidak adanya speaker stereo, tidak ada koneksi NFC, dan tidak mempunyai slot microSD. Tapi overall ponsel layak dibeli di tahun 2023 ini, mengingat kompetitornya saja tidak ada yang berani memberikan spesifikasi sememang ini. Terlepas dari kekurangan tersebut, Redmi Note 12 adalah smartphone yang layak dipertimbangkan di kelas 2-3 jutaan. Smartphone ini sudah resmi dirilis ke global negara India menjadi negara pertama yang mendapatkan perilisan HP ini. Sementara pasar Asia, Tenggara, Malaysia, dan Indonesia bakal menyusul setelah negara peridavan tersebut. Oke disini kami pamit, sampai berjumpa kembali di next konten selanjutnya.